Belajar itu jangan menggantungkan maksimal dari sekolah itu, tapi sekolah itu adalah tempat bertumpu saja, kita mencari formal untuk kemudian kita belajar terserah kita seperti apa. Saya dulu pengalaman kalau belajar itu mendahului gurunya, materinya itu loh, misalnya dulu saya suka matematika, guru saya mengajarkan matematika sampai bab 7, saya udah belajar sampai bab 9. Ketika guru saya bilang, ya mariah kamu sudah mengerjakan bab ini, belum diajarkan, udah dikelajar, udah diisi soalnya gitu. Berarti sudah cerdas dari kecil loh. Untuk pengalaman saja, orang yang gak punya cita-cita itu asal kita, apa istilahnya tadi. Mulai ketama judulnya gak punya cita-cita, mengalir, mengikuti pilih-pilih yang kita lihat gitu aja. Karena 80% dosennya adalah seperti itu, non-muslim, tapi dia mengajarkan ilmu keislaman, usul fikir, itu kan termasuk materi inti, bahkan ustadz saja mungkin gak sempat mendalami ya. Karena contohnya kan kora-kora gitu, gak tau ya. Tidak, alumni pun gak pesan tren saja belum mesti paham usul fikir. Iya, itu kan ilmu yang rasanya kayaknya mustahid gitu ya, ini dipegang oleh welah-alak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assolatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'dah, alhamdulillah para pemirsa Kedai Bincang. Kali ini saya sedang berada di dalam mantan Bupati Kota Pekalongan, eh mantan Bupati Pekalongan. Beliau, Kabupaten Pekalongan, beliau adalah Dr. Hajah Siti Komaria. Alhamdulillah, kami bisa diterima soan di dalam beliau dan kita nanti akan banyak ngobrol tentang ibu sendiri. Jadi, tujuannya adalah supaya kita bisa mengambil manfaat dari cerita tentang kehidupan, perjalanan, pendidikan beliau mulai dari kecil sampai kemudian sekarang menjadi orang yang luar biasa di Pekalongan, raya, baik di kabupaten atau di kota. Dan ini memang ibu permintaan dari request dari para pemirsa untuk menampilkan sosok wanita yang kemudian bisa kita ambil contohnya. Sehingga kehidupan panjenengan nanti bisa ditiru oleh perempuan-perempuan yang lain, sehingga perempuan tidak melulu ada di dapur kasaran yang ngomong-ngomongan tetapi bisa berperan lebih aktif, katakanlah Kartini Modern. Seperti itu ibu. Terima kasih sekali lagi sudah diterima. Kita langsung saja ngobrol dengan beliau. Beliau ini sosok yang banyak dikenal orang dan kemarin sebelum saya kesini ibu, saya sudah sempat promosi di Facebook saya. Dan banyak sekali mahasiswa-mahasiswa ibu yang kemudian, ayo, kapan videonya tampil, saya tunggu seperti itu. Dan Alhamdulillah hari ini bisa ketemu dengan beliau di ruang tamu yang model rumahnya, model 70-an. 70-an. Ini luar biasa, jarang rumah-rumah model seperti ini. Dan banyak orang sekarang, orang modern yang kemudian milih rumah dengan model lama. Atau yang lama malah dimodernkan ya, pada hal kemarin ada kerinduan pada yang lama. Betul, betul ibu. Baik ibu, mohon maaf saya belum banyak tahu tentang ibu. Meskipun saya dulu pernah. Petangga pada lu? Dari Buaran ke Wonoyoso ya? Gek. Pernah, saya dulu pernah jadi murid Panjenengan. Dan sampai sekarang masih, semoga masih diakui jadi murid Panjenengan. Tidak ada hentinya jadi murid. Tidak sama-sama jadi guru sekarang. Gwoten lah. Nah ibu, putra dari Kiai Haji. Ahmad Bagawi. Ahmad Bagawi. Dan banyak orang yang belum tahu tentang siapa Kiai Haji Ahmad Bagawi. Mungkin bisa diceritakan ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Kedai Bincang. Kedai Bincang. Dan hostnya ini, saya bilang ini dedikor burser baru di Kabupaten Pekalongan, di kota ya. Sekarang Pak Kiai Abdul Khalid Ma'rufi, MPDI. Ini sekarang juga sedang membangun pondok di Kabupaten. Jadi beliau itu dua warga ya, kota dan Kabupaten. Tapi sudah pindah jadi warga Kabupaten. Sudah resmi Kabupaten. Sudah resmi Kabupaten. Yang di pondok baru itu punya pondok di Kedongkepun. Sekaligus untuk memberitahu pada pemirsa, beliau ini Kiai luar biasa yang punya pondok, tapi mau datang silaturahim ke rumah saya. Saya mengucapkan terima kasih. Dan saya apresiasi kepada apa yang beliau inisiasi dan kerjakan untuk mengeksplore ya silaturahim lah ya. Jadi perkenalan seperti ini kan kita jarang bisa dilakukan. Perkenalan ya sudah nama di kampus saja. Kadang-kadang kita kan ketemunya seperti apa sih? Hanya mengabsen, oh itu Pak Kiai Ma'rufi sudah, kita nggak tahu beliau itu aslinya dari mana. Dan mungkin juga ya sudah kenal tapi tidak begitu tahu di mana alamat aslinya, lahir di mana dan sebagainya. Saya kira yang penting adalah tadi silaturahim itu ya. Saling mengenalkan diri, karena mengenal saya kira bukan sekedar nama tapi juga barangkali pengalaman dan sebagainya. Memang kata orang, seseorang itu bersifat unik ya. Belum tentu bisa kemudian apa istilahnya di cloning. Orang itu keunikan, cuma kan ada barangkali satu hal yang bisa di-share bersama bagaimana sih sebuah proses hidup itu bisa apa istilahnya berbagi. Karena kadang-kadang orang itu tergantung kepada siapa dia komunikasi. Orang kadang selama ini mengatakan kita harus punya cita-cita agar hidup itu bisa maju karena ada target. Saya itu termasuk pengalaman yang sebaliknya. Jadi hidup itu pokoknya ya tidak pakai target ya. Itu yang kadang-kadang orang, masa sih busbet bisa sampai ke situ kalau tidak pakai target? Iya, orang tua saya itu mengajarkan perasa kagehan. Angen-angan saya penting sekolah saya ngapai. Nah itu hal begitu kan ya. Jadi ternyata orang itu dalam mencapai cita, bisa dia punya cita-cita lalu dia mencoba untuk mencapainya. mencapainya, jika tidak tercapai maka ya harus bisa mengelola batin agar kekecewa itu tidak terjadi. Ada lagi orang yang hidupnya itu hanya lakukan saja. Mengikuti, kata orang bilang, mengikuti air, mengalir. Tetapi dia selalu tidak lengah di dalam terus melakukan kerja keras dan mengambil setiap peluang yang ada. Misalnya, kadang-kadang saya hanya seperti itu saja. Jadi pintu ke depan itu terbuka sambil jalan. Tidak pernah saya mikirkan jadi sarjana pun saya tidak pernah mikirkan. Tidak pernah mikirkan, sampai ke dokter. Ya gitu saja. Padahal saya semacam itu saja. Jadi orang yang hidupnya sebenarnya tidak banyak. Ya target, cuman pintu-pintu itu terbuka dengan sendirian ketika kita jalan. Saya itu lahir di desa Wonoyoso Buaran. Ini perhatikan di Kecamatan Buaran ya. Di belakang masjid saya. Masjid, jami namanya diberi masjid apa istiqomah. Masjid jami, Wonoyoso. Dikenal dengan sumur. Sumur walinya. Kalau Jumat Kliwon itu ada pasar Tiban ya. Dan mitosnya yang mandi di sumur itu yang tadinya belum dapet jodoh cepat dapet jodoh. Yang tukang becak pun juga jadi laris gitu ya. Yang sekarang itu jadi pasar Tiban. Ya jadi itu. Jadi saya lahir di situ. Saya dari 16 bersaudara. Satu ibu ya. Satu ibu? Satu ibu 16 bersaudara. Itu luar biasa. Zaman itu kan sebenarnya juga ada kabih. Tapi orang tua kita enggak mengikuti. Karena mungkin saya al-walut al-wadud itu ya. Anaknya banyak gitu ya. Dan sekarang tinggal sembilan. Semua sudah selesai. Tinggal satu yang belum menikah. Dari sembilan yang hidup itu saya ingat orang tua saya yang mengajar ngaji setiap pagi. Jadi kami tidak ada yang sekolah di PPQ apa di ya apa istilahnya sekolah-sekolah khusus ya. Quran diselesaikan Bapak di subuh. Semua anak ngaji muter sampai selesai. Oh berarti panjangan Quran sanatnya dari Bapak? Quran dengan Bapak langsung. Semua anak diajar di situ. Sambil ngaji di tetangga. Cama tu kan enggak ada PPQ juga ya. Yang ngaji. Tapi yang pokok itu di rumah. Setelah apa Quran ya. Sabinah juga orang tua yang ngaji. Sampai naku di rumah. Dasar-dasar itu. Kalau bapak sendiri dulu. Alumni pun di bubapak. Kalau bapak itu lerboyo. Jadi lerboyo 66 sudah tamat. Bagi awal generasi awal. Mungkin ya bareng sama. Bagi akrom sekitarnya mungkin ya. Bukan berapa? Kalau mertua itu wafat 69. Gak pakai akrom. Pakai akrom sepuan. Wafat usia 69. Kak kuliahnya kalau mondoknya? Kurang tahu. Bersama saya. Kayak berteman ya. Jadi usia-usia itu itu 66. 19 66. Sudah selesai dari lerboyo. Ketika orang belum pada mondok ke sana lah ya. Sekarang sudah banyak sekali. Sekolah ibu itu usanah biah. Dulu orang tua mengajarkan pendidikan itu yang gak model nyari sekolah yang favorit. Sekolah itu di kampungnya ada MP ya. Sekolah di kampungnya sendiri gitu. Nah saya kira model begini itu bagus. Karena kita menjadi sosialisasi dengan teman-teman sekitar ya. Kalau kita MI sekolah di melompat keluar. Sanawiyah nanti kita jauh misalnya. Ya beberapa orang oke. Tapi kalau itu menjadi tren. Nah ini kan jadi juga problem zonasi juga ya. Sekarang kan zonasi itu bagus dalam arti. Ya disamping untuk apa istilahnya tadi ya. Dekat ya. Kemudian juga tadi sosialisasi dengan orang-orang sekitar kan. Ketika di kampung sendiri kita kenal dengan teman-teman sebaya di kampungnya. Saya Sanawiyahnya di MTS Ma'arif. Puntin. NU Buaran. Buaran. Nah itu kan juga milihnya itu bukan karena. Bukan karena saya anak favorit apa enggak. Malah waktu itu yang sekolah kasih itu itu ya sedikit sekalilah. Ya sekitar 13 orang satu kelas. Tahun berapa itu? Tahun 83. Selesai saya berarti 80-83. Berarti pada waktu itu. Apa MTS Al-Quran Buaran itu sudah ada. Sudah. SMP dulu SMPI dulu ya. SMPI dan podok pesantren. Dan itu yang favorit. Katanya orang-orang dulu. Masuk ya nolah karena yayasan besar. Yang lainnya karena MI masih paling 6 lokal. Pas pas orang-orang sudah membentuk sebuah kompleks ya. Dan kalau misalnya hari Tahtiman, Syakban itu kan dari kampung. Kita kan jalan. Menunjuknya ke sana. Ya muqtah apa saja. Mu'amar atau siapa itu orang berjalan. Ya termasuk yang menangi les. Apa itu? Kiro'ah dengan Pak G. Salafuddin. Kayak kelas 4 sampai kelas 6. Sehingga waktu di Sanawih itu ya ikut lomba-lomba sampai tingkat kebupaten. Walaupun. Panjena. Ya. Sukuri. Bakat terpendam ya. Kita juga nggak niat jadi kori ya. Cuma pernah terjadi begitu. Ya kalau lagu-lagu. Sampai di kampung dulu kan juga. Nggak niat. Nggak niat. Nggak niat. Nggak niat. Nggak niat. Nggak niat. Kita nggak cita-cita ada yang penting ada rame-raame ngaji-ngaji gitu ya. Ternyata keluarannya ada bisa ikut lomba gitu misalnya begitu ya. Kirok di kampung. Itu bagian dari latihan go publik lah ya. Dari mulai Korea itu. MTS-nya di MTS kok tahun pertama di Simbangkulon sebenarnya saya pernah di Simbangkulon. Satu tahun. Kemudian saya pindah ke MTS Ma'are. Kita pindah itu juga bukan karena sana lebih favorit atau favorit atau gimana. Nggak mikir begitu. Waktu itu karena sembilan bersaudara ini kan masih kecil-kecil ya. Kalau ibu saya kan sebagai guru TK yang jam delapan harus berangkat. Jadi kok semua piung keluar semua. Ini rasanya omah itu nggak ada yang nunggui rumah ya. Sehingga udah kemarin ya nyari sekolah yang berangkatnya sore. Jadi praktis seperti itu. Kita pendidikan itu ya apa yang keluarga itu bisa harmoni. Kemudian apa yang semua bisa jalan. Dan saya kira sekolah model favorit itu dulu keluarga saya itu nggak begitu mikirkan. Karena output dari pendidikan itu padanya kan siswanya sendiri. Jadi mungkin pengalaman dari adik-adik untuk adik-adik ya. Jadi belajar itu jangan menggantungkan maksimal dari sekolah itu. Tapi sekolah itu adalah tempat bertumpu saja. Kita mencari formal untuk kemudian kita belajar terserah kita seperti apa. Saya dulu pengalaman kalau belajar itu mendahului gurunya. Maksudnya? Materinya itu loh. Misalnya dulu saya suka matematika. Guru saya mengajarkan matematika sampai bab 7. Saya udah belajar sampai bab 9. Ketika guru saya bilang, ya mariah kamu sudah mengerjakan bab ini. Belum diajarkan, udah dikelajar, udah diisi soalnya gitu. Guru-guru situ waktu itu kan juga termasuk Pak Subhat Romli. Kakaknya Pak Haji Bisri itu kan saya tua masa muda. Itu juga mengajar dari bahasa Arab. Nahul wadih atau apa kita pecil gitu ya. Itu saya tuh kalau membaca itu ya sudah sampai beberapa bab guru. Sampai di sini saya sudah melewati. Waktu itu begitu ya. Itu yang ngajarin ibu supaya lebih lewat dua bab dari apa yang diajarkan guru Sinten. Apa ibu sendiri atau ada? Sendiri aja ya, artinya ada kesukaan ya. Sesuatu yang suka itu. Itu enggak semua pelajaran saya suka. Saya kalau pelajaran kesenian itu masih drop. Olahraga masih drop gitu ya. Jadi kita enggak bisa menuntut siswa itu bagus semuanya. Dia kompetitif di apanya. Saya matematika suka. Kemudian ya kayak bahasa Arab itu kita suka. Bahasa Inggris juga mulai si awal sudah mulai menyukai begitu ya. Nah itu hal-hal yang anak suka itu biarkan dia belajar bisa melampaui. Tinggal orang tua memfasilitasi bacaan gitu. Zaman sekarang saya kira bacaan kan enggak begitu repot ya. Karena sekolah kami menyediakan. Bisa sekolah di sekolah-sekolah yang menurut saya kalau MTS Ma'arif itu waktu itu ya mungkin ya sampai sekarang keadaannya terbatas ya. Bahkan rokal aja kan yang belakang enggak ada apa istilahnya tutupnya begitu ya. Jadi antara kelas dengan garasi kan jadi satu. Ya sekolah-sekolah yang begitu gitu keadaannya itu. Terus alihnya alih apa SMA? Saya alihnya orang tua saya itu sejak kecil selalu apa besok mondok ya besok mondok ya. Jadi anak mondok itu sejak kecil itu sudah mulai diberitahu lah. Kamu nanti kalau sudah sanabiah itu mondok-mondok. Pada waktu itu saya anak paling besar belum ada temannya sekampung mondok apalagi perempuan ya. Waktu itu kan apa harus naik bis jauh. Ibu kan anak pertama. Saya anak pertama dari tadi yang hidup sembilan bersaudara. 16 tinggal sembilan. 16 tinggal sembilan dan semua itu ngaji dengan bapak di rumah dan semua pekerjaan habis diselesaikan kakak dik sendiri. Kita nggak bagi pembantu pakai everything ya Dubai. Keluarga. Oleh jadi sembilan semuanya. Untuk kemandirian keluarga. Indonesian star. Orang kampung cuma dulu yang nggak usum ya pembantu itu kan kalau juragan atau apa orang kampung. Pokoknya anak berapapun kan tugas selesai sendiri begitu ya semua selesai. Dan ini ibu mohon maaf. Kalau mohon maaf. Kalau ibu-ibu lawas. Seperti itu. Tapi kalau ibu-ibu modern kecenderungannya kan berbeda. Anak empat sudah boleh geger sama bapaknya ya. Kadang-kadang anak dua saja sudah ngeluh-ngeluh. Dititipkan sama mbahnya. Saya masih mau karir ini seperti ini dan lain sebagainya. Tapi ketika anaknya jatuh. Yang disalahkan orang tuanya. Tapi karena kebesaran hati orang tua. Di Senin itu ya gelem gitu loh. Kalau misalnya Sinau sambil ngomong anak sambil kembang itu ya biasa. Kalau duluan itu kami bawa adik dua dan seterusnya. Yang tiba-tiba sekarang sudah. Dapat dikatakan selesai pendidikan semua. Pak Adila dari Lerboyo selesai. Adiknya lagi Luqman. Ya ya Abdillah nih kok adik yang ke? Adik pertama. Oh yang kedua. Berarti anak kedua. Anak kedua. Yang ketiga Luqman Hakim sekarang penghulu di sekarang di Tertosini malahan. Ya punya yayasan al-hikmah di Tanggil. Terus adiknya Nur Isya tuh sekarang wakil ketua pengadilan di Kalimantan. Itu juga ya sudah pada. Plesat lah selesai rumah tuh sampai gak dia menempati ya. Dan saya gini Bu. Seringkali mikir. Penghubian ki anaknya akeh-keh. Tapi konyonnya gak pati omikir. Sesok anakku manganopo. Tapi ternyata ketika mereka sudah besar-besar. Akhirnya mereka jadi orang-orang sukses-sukses semua. Karena strangle di rumahnya itu ya. Hidupnya terus diatasi segala oleh diri sendiri ya. Ya pada akhirnya sebetulnya. Iya masalah keluarga. Terus aliannya dimana? Sealia di Denanyar Jumbang. Oh Mondok di Jumbang. Di sana. Ya pada akhirnya tujuh bersaudara itu semua lulusan sana. Ada yang kelar Boya. Ada yang pada awalnya dari sana semua. Kecuali Pak Abdillah sama Iskandar itu tidak ke Denanyar dulu. Langsung kelar Boya sejak MI. Ismah Mondok lah melewati produk santri. Walaupun sebentar. Artinya keluarga besar daripada almarhum, almawfurlah, kihaji. Bahwa Muhammad Bukhawi adalah alumnus Pondok Pesantren meskipun tidak lama tetapi yang penting adalah nyicipi ilmunya para masyayir. Dan kemungkinan itu yang menjadikan nilai keberkahan kehidupan di selanjutnya mungkin seperti itu. Ya ke Pondok itu paling tidak ada panggilan ya. Pada panggilan bahwa saya termasuk ya untuk terus mengembangkan agama misalnya begitu ya. Ya ada goresan titel ya orang pernah dari Pondok Pesantren. Santri. Itu aja waktu sebentar itu pernah gitu ya. Bagusnya sampai selesai. Berarti tiga tahun ibu di dana. Ini tiga tahun. Setelah dari dana. Saya waktu itu sebenarnya mau nikah. Waktu cuma enggak jadi. Orang kampung itu alia itu enggak gedean ya. Teman-teman saya itu sudah habis ya. Jadi saya alia itu pulang itu enggak tengok sendirian gitu. Pada zaman itu. Pada zaman itu ya. Karena tahun berapa itu saya tamatul 86. Di teman saya itu sudah menikah usia 9. Apa kelas 6, kelas 5 itu sudah pada nikah yang perempuan ya. Kelas 5 aneh apa? SD waktu itu ya. SD itu sudah pada sana. Ya kelas 1 itu habislah. Tinggal saya sendirian. Di sekolah jauh-jauh gitu ya. Jadi jenengan alumni dana nyar itu 86. 86. Keluar dari dana nyar 86. Dari ma'arif 83. 86 itu baru lahir. Masalah itu masalahnya. Beda zaman ya. 86 baru lahir. Beda pengalaman ya. Masya Allah. Dari 86. Terus? 86 saya pulang tidak niat kuliah. Kuliah itu juga rasanya kayak waktu itu juga di kampung enggak ada. Enggak ada contohnya ya. Kita membayang kuliah itu kayak Soekarno orang-orang istimewa. Enggak ada lingkungan yang kuliah. Satu kampung itu satu orang dulu. Ahmad Daklan itu satu-satunya orang yang kuliah. Jadi saya itu belum punya gambaran itu. Ijazah saya juga tinggal di Denanyar. Padahal waktu itu saya mendapat dia termasuk ranking yang menjadi bintang pelajar di Denanyar. Jadi ya tujuh kelas paralel itu saya mendapatkan itu. Dan selama tiga tahun saya enggak membayar sekolah. Tapi itu bisa tidak punya rencana untuk kuliah gitu ya bayangan. Dan itu pun pada waktu itu Denanyar merupakan salah satu pondok pesantren yang favorit. Favorit pada waktu itu kan. Ya sampai sekarang saya kira juga sering menjadi pilot proyek dari kementerian agama ya. Sudah kulos itu kan milik. Dan memang Jombang ini ku pada waktu itu memang luar biasa. Favorit sampai sekarang Jombang masih menjadi... Jadi rujukan, rujukan sekolah-sekolah yang ada sekolah formalnya. Jadi di Denanyar itu ada sekolah rangkap ya ada yang alia negeri, ada yang mualimin. Nanti ada yang sanawiah negeri juga ya ada yang swasta. Disamping kalau sore juga diniah gitu. Ya waktu itu ketemu Pak termasuk bapaknya Pak Muhyiddin Iskandar. Pak G. Iskandar saya menangis jadi ngaji kita Priyadus Soleh itu dengan beliau Pak G. Iskandar. Kemudian kalau pengarang buku yang enggak terkenal itu Pak Aziz Mashhuri ya. Itu kan banyak mengarang itu juga ada di situ. Terus dari Denanyar pindah kemana? Saya pulang-pulang itu enggak niat kuliah lalu masuknya ya wasa anak-anak di Pekalungan. Di IIN Pekalungan sini. Dulu namanya IIN? Namanya IIN Walisongo di Pekalungan. Oh masih sambung dengan Semarang? Iya, di satu payung lah ya. Pas jauh, butang. Istilahnya itu berdiri sendiri sebagai cabang gitu. Kita kan ada waktu itu kan ada cabang di Pekalungan, ada di Kudus, dari Solotigo, juga di Purwakerto kalau nggak salah. Ngambil jurusan apa bu? Saya syariah pengadilan agama. Jaman itu, jurusan kampus, jurusannya kantor. Ya syariah jurusan PA, sekarang jurusan kan keilmuan ya, jurusannya kantor, pengadilan agama. Empat tahun? Empat tahun. Saya di waktu itu mendapat prestasi tercepat, termuda, dan terbaik nilai. Enggak tonton sampai selesai. Sudah cerdas dari kecil loh. Untuk pengalaman saja. Ya orang yang enggak punya cita-cita itu asal kita. Apa isilahnya tadi? Mulai kata-kata judulnya enggak punya cita-cita, mengalir, mengikuti pilih-pilih yang kita lihat gitu aja. Geng-geng, masalah. Ya biaya siswa super small full. Hasil hanya satu. Di denanya juga full? Di full-full enggak bayar, dan di kuliah juga enggak juga. Kadang-kadang sekolah sambil dapat untung ya, karena biaya dapatan dari biaya siswa dengan... Terus dari S1, kemudian S2-nya di... Saya S2 di Kanada waktu itu kan. Apa, universitas? Jadi waktu itu kita cerita dulu ya, jadi setelah kita selesai itu kan mahasiswa-mahasiswa yang mendapat prestasi itu kan ditas di Semarang. Yang waktu itu ada program S2 dari Kementerian Agama Depak waktu itu ya. Tahun? Tahun? Tahun saya tamat, tahun 90. 86-90 saya tamat. Waktu itu ada seleksi 500 alumnus. Seluruh, enggak seluruh ya in mali songo dengan cabangnya dikutus ya semuanya. Yang tiapnya hanya dua, waktu itu kita lulus perempuan semua. Betulnya saya sama dokter Imas Maisoroh sekarang ya, di Surabaya. Lulus itu ya mungkin karena kontribusi ya waktu saya semester tiga kan mengajar di Sanawiyah Konoyoso. Yang saya ajar itu bahasa Inggris. Ini juga dari pondok mulia bahasa Inggris ya. Kadang tadi learning by doing. Ketika tes itu ya gampang, namanya guru bahasa Inggris ya. Yang harusnya satu setengah jam kita kerjakan empat lima menit. Ya kata dosen saya, kamu lebih cepat selesainya. Lalu tetap bahasa begini kan harian saya sebagai guru apa tadi, guru bahasa Inggris ya. Kadang tadi berkah itu sesuatu yang tadi meningkat itu sih ya. Tadi kita hanya mengajar, kemudian ternyata ilmu mengajar itu berguna bagi, apa istilahnya, ya peluang berikutnya. Itu juga tidak ngarang dalam arti saya nyari info-info itu ya enggak. Ya tahu-tahu guru saya, kemarin akhirnya ada tes. Itu kan sesuatu tadi, enggak cita-cita tadi itu. Hanya kita memakai orang itu karena unik karena peluang itu belum tentu terjadi. Tapi bahwa begitulah. Kalau kita misalnya dalam keadaan ngarang sesuatu itu enggak bisa, kita enggak usah bingung. Yang penting kita kerjakan aja apa yang kita hadapi dengan baik. Nanti ya sudah, nanti pintu-pintu akan terbuka. Mungkin air mengalir gitu, pokoknya kita menuju ke depan. Seperti itu saya kira ya. Ya kemudian dari seleksi lulus itu, kita akan di-upgrade bahasa Inggris. Kita di Jakarta ya selama 9 bulan. Cuma saya nekat waktu itu sebelum 9 bulan, saya meninggalkan Jakarta. Mengambil langsung yang grade kedua di Bali selama 6 bulan. Kira bulan itu udah kita di siang malam, bahasa Inggris-bahasa Inggris terus gitu. Begitulah prosesnya. Kemudian itu posisinya belum nikah, Ibu? Waktu itu belum. Saya masih semerdeka lah mau. Single. Iya kemudian ya itu. Kemudian disuruh milih dan saya milih itu juga enggak tahu kemarin milihnya kemana. Apakah ke Australia, ke Megil, ke Harvard, kemana saja masih blank. Belum tahu semua itu, rujukan saya kemana-kemana. Jaman itu kan enggak banyak internet yang bisa kita buka ya. Jaman 90-an. Bingung, nopo-punji. Bersana apa, jurnanya apa. Gemek. Gemek paham. S2 saja. Enggak ngarang ya, Pak. S1 juta tinggal ngarang ya, Pak. Sekolah juga sudah, kamu kuliah. Sebisanya mau semester, mau dua semester. Enggak nuju sampai tamat itu kan enggak. Jadi mutil gitu, cuman ketika dapat beasiswa, ternyata nilai juga. Tidak mengecewakan, sudah terus-terus jalan seperti itu. S2 juga begitu. Akhirnya? Ya, kemudian saya itu hanya dengar saja. Kalau Megil itu ada Islamic Studies. Ah, itu saja. Saya mikirnya juga, yang penting pernah melihat Megil dan naik pesawat gratis itu. Jadi, enggak banyak mikir yang berat-berat ya. Kalau sudah belajar, ya nanti dapat ilmu. Kalau pada awalnya enggak terlalu mikir yang apa istilahnya, nanti akan jadi master atau dosen apa enggak. Ya, pokoknya ini ada kesempatan kita masuk ke sana. Kebetulan dalam prosesnya itu kemudian kan Departemen Agama memberi pernyataan bahwa siapa yang sudah lulus, otomatis akan dinegerikan. Itu akan otomatis, jika nanti S2 lulus, otomatis akan dijadikan dosen. Itu juga sesuatu yang kita pikirkan. Ya, anggap itu sebagai sebuah hadiah dari proses belajar gitu ya. Ya, sudah padahanya saya berangkat ya ke Megil tahun 92. Karena prosesnya Inggris itu kan satu setengah tahun. Sehingga sambil jalan segala macam itu. Waktu itu orang tua saya bilang, kalau kamu mau keluar negeri ya harus punya calon dulu gitu. Dan calonmu harus orang yang bisa ngaji. Nah, pada akhirnya ya semua orang ketemunya Pak Aji Rosihin ini dan beliau lulusan Lerboyo. Sama juga lulus Tribakti ya itu. Pada akhirnya. Kekalas ya, ketemu satu perbulan ya. Kira ngaji aku. Kalau suami asli orang sini, Pak. Ini rumah dari orang tua Pak Aji Rosihin. Saya ingat Pak Aji Rosihin tadi, saya ikut keluarga kesini. 92. Nikah. Belum nikah itu yang tunangan saja. Jadi karena nantilah nikahnya setelah pulang, semua kita sudah punya. Apa istilahnya calon gitu ya. Mas kita kesana, ya saya sudah punya gambaran bahwa Islamic studies itu nanti akan mengajarkan keislaman yang tidak seperti kita belajar di pesantren. Karena sebagian guru datang ke lokasi. Lasebahasa Inggris itu. Saya juga kaget kok ada non-muslim mengajar tafsir Qur'an. Gimana ini saya benar. Jadi awal-awalnya itu juga kita nggak nyangka ya, terjadi ya. Pertamanya kaget ya. Ada non-muslim, ada beberapa profesor hadir ke Bali. Dia mengenalkan diri sebagai dosen Megil. Dan mengatakan saya bukan Islam, tapi saya mengajar tentang ilmu keislaman. Mulai cross culture, mulai budaya yang berbeda ya. Itu muncul penasaran mungkin ya. Maksudnya? Jendangan penasaran loh. Oh penasaran. Iya penasaran, kok bisa ya. Kita akan selalu menggambarkannya kalau orang lagi agama pasti dia ya sekaligus agamis ya. Dia ini sebagai pelaku. Syekh lah. Ya Syekh lah. Dari mana. Bukan sekedar otaknya, tapi dia sampai ke hatinya. Sampai ke hati. Kita belum bisa memahami bahwa Islam itu soal hidayah. Undal ilmu itu sesuatu yang tersendiri kan nggak saya gambarkan. Belum ke sana. Belum ke sana. Termasuk Pak Adil Silad Biram. Bahwa Islam itu kan ada dua bagian. Ada Islam Ad-Din dan Islam Al-Khaldurah. Kalau Ad-Din itu ada milik muslim. Kalau Al-Khaldurah bisa share dengan ya siapapun. Termasuk kita mungkin sholatnya kesejadahnya Madi'in Cina. Oleh-oleh haji kan mungkin Madi'in Jepang gitu ya. Cuman kalau itu kita kan biasa nggak protes ya. Taunya kan dunia bisnis biasalah kita saling begitu ya. Mungkin yang jual rukuh ya Cina itu kan biasa nggak masalah. Tapi kalau ilmu rasanya kayak sesuatu yang baru ya. Apalagi dulu kita kan lah ya Mas Hu'ilal Mutoh Harun. Jangankan Islam. Islamnya harus wudhu. Ini bagaimana dia menyentuh Quran dia sendiri adalah tidak Mutoh Harun dalam arti. Kajian kita nggak sampai ke situ. Cuman bisa ya dia buka Quran dia tidak muslim ya. Dia faseh. Faseh bu baca para. Ya untuk ukuran kita kurang faseh. Tapi sebagai ilmuwan dia sampai diberi apa isteri tadi great professor itu perhatikan ya prosesnya sudah melampaui yang begitu. Misalnya Prof. Karel Steinbrink kan dia ahli tafsir Quran. Dia di benar muslim juga. Ibu sempat bertemu sama Karel Steinbrink. Ya diajar termasuk dia mengajar langsung. Kita kesana itu ya tadi gambarannya adalah saya akan ketemu orientalis ya. Ketemu orang non muslim, orang barat yang belajar keislaman seperti apa dan yang mengajarkan keislaman. Dan itu jumlahnya cukup banyak karena 80% dosennya adalah seperti itu. Non muslim. Non muslim. Tapi dia mengajarkan ilmu keislaman bahkan ilmu keislaman yang inti. Karena diajarkan itu adalah misalnya ilmu usul fekeh. Profesor dokter welhalak itu kan bukunya sampai ke tangan kita ya. Itu kan non muslim. Non muslim. Non muslim. Usul fekeh. Usul fekeh itu kan termasuk materi inti. Bahkan ustaz aja mungkin gak sempat mengandalami ya. Karena contohnya kan kora-kora. Tidak. Alumni pun gak pesantren saja belum mesti paham usul fekeh. Itu kan ilmu yang rasanya kayaknya mustahid gitu ya. Ini terpegang oleh welhalak ya. Nah itu yang apa asalnya mungkin adik-adik yang ingin melihat bahwa studi islam di barat itu memang cukup gencar. Ya terutama di McGill University. Kecitan itu ada Islamic Studies. Dan saya masuk ke situ ya pokoknya studi islam dia mau mengambil keahlian apa saja. Sehingga semua fakultas dari Indonesia ini bisa masuk ke ya apa departemen ini. Islamic Studies itu. Saya karena dari sini fakultas syariah. Kebetulan saya agak suka usul fekeh. Lalu yang saya ajukan proposal adalah mengenai usul fekeh. Cuma saya masih blank. Usul fekeh ini kira-kira sefokusnya kemana. Waktu kita ketemu. Datang di McGill. Ketemu Profesor welhalak. Justru menyarankannya. Kamar ya kamu ibaratnya dalam bahasa jawanya itu kamu fokus saja ke studi al-wazali. Saya pikir wah ini berarti orang gak intervensi ya. Malah saya disuruh belajar ilmu usul fekeh klasik kan. Wazali kan abad kelima. Abad kan sudah kuno sekali. Saya taunya kan al-mustasfah biasanya. Ternyata ada kitab lain yang lebih apa rasional. Apa bu? Kita syifa ulu walil fi masalikila illah wa ta'lil. Hal itu kan apa kitab usul fekeh yang khusus membahas ta'lil lilqiyas ya. Itu kan satu-satu besar itu gak ada di sini. Karena jarang. Saya belum pernah ketemu. Saya loh karena mungkin saya kurang hajin. Kurang tidak tiba-tiba. Kalau al-mustasfah itu kan. Kalau al-mustasfah umum. Di sini sampai ya kalau syifa ulu walil itu jarang. Itu adalah metode rasional beliau. Masalah itu orang kan sering mengklaimnya kan asa tipi. Padahal beliau punya lebih awal. Dan kulakan dari gurunya dari al-haromen dan juga yang pertama mengenalkan. Ibu punya kitabnya. Yang ini. Yang tadi syifa ulu walil itu. Insya Allah nanti bisa di copy. Di copy. Kalau kitab di fotokopi di sana itu gak boleh dalam bentuk buku. Jadi bener-bener copy lembaran. Sehingga kayak manuskrip. Berapa justru itu? Ya satu buku aja. Sekitar 300 alaman atau berapa. Bisa mendalami itu aja. Artinya saya ketemu dosen usul fekeh ini. Bukan usul fekeh dalam arti metode rasional. Yang seakan-akan itu seperti positifisme. Kayak natural law kan gak begitu. Itu adalah bener-bener beliau juga menguasai usul fekeh klasik. Bahkan menyarankan saya. Oke Maria al-Wazal itu punya kontribusi dalam metode rasional. Yang menjadi basis dari pemikiran berikutnya. Coba itu mengenai munasabah. Canggih gak? Canggih ya. Ya itu pada akhirnya. Ketemulah beliau. Oh itu beliau mengatakan saya dari. Kalau gak salah dari. Timur Tengah gitu lah dia. Saya belajar Islamic studies karena saya. Bangga dengan karya Arab di bidang hukum. Termasuk adalah metode rasionalnya ini. Dan ternyata karya Al-Wazal itu banyak yang belum sampai ke tangan kita. Karena kayak kita misalnya nasihat Hadul Muluk itu kan gak pernah kita baca ya. Jarang ya. Itu yang katanya dari bahasa versi terjemahkan ke Arab. Kita juga bacanya di Megil. Dan setelah saya masuk ke perpustakaannya itu. Ternyata di Megil itu menyimpan kitab-kitab yang kebanyakan kita juga gak punya. Misalnya kayak kitab Usulul Basdawi itu kan tahun abad ketiga ya. Usulul Syarohsi. Kemudian kitab Taksi Sunnaudhur itu kitab di abad ketiga. Mereka masih punya. Kita mungkin punya aja kita buang karena dokumen kuno ya. Atau kita semuanya mengutip gitu ya. Itu kelebihan dari perpustakaan barat itu adalah karena mungkin dana fasilitas ya. Sehingga kitab-kitab yang begitu itu di ekstra penyimpanan ya. Diletakkan di dalam apa istilahnya kayak akwarium. Diletakkan di apa istilahnya. Ya di kaca begitu. Buku kuno terus bukanya itu gak boleh pakai tangan. Karena sudah mungkin apa-apa sudah kayak kerupuk. Jika diremek pilih kan hancur ya. Itu benar-benar. Itu dimusiumkan? Di perpustakaan cuma ada lokasi kitab-kitab kuno yang penyimpanannya itu dihargai gitu ya. Dan perpustakaan di sana itu kelebihannya kan banyak judul bukan banyak kopi ya. Kalau kita itu kan perpustakaan besar 4 lantai. Tapi kan kebanyakan kan eksemplarnya. Misalnya buku Al-Mustaswa ya beli 10. Kalau satu beli itu 2. Maksimal buku itu 2. Sehingga dipinjam 1, resep diletakkan di perpustakaan 1. Misalnya begitu. Itu adalah yang perpustakaan benar-benar. Berapa tahun ibu? Saya hanya 2 tahun sih. Cuma merasa bisa melihat bagaimana kemajuan ilmu di negara barat yang melampaui kita itu benar-benar nyata ya. Karena ya tradisi belajarnya juga mungkin sudah melebihi kita. Gimana bu? Tradisi belajarnya? Misalnya saya kalau mendengar cerita begitu itu pengen. Pengen kesana ya? Nak coro belum nikah itu pengen pelang-pelang buah anak. Karena masih banyak kesempatan. Tidak harusnya belum nikah ya. Di saya kebetulan di Kanada itu tidak hanya melihat di McGill ya. Waktu saya diajak oleh Profesor Taufik Abduloh, guru sejarah. Dan main ke New York, ke Boston University. Artinya saya membicarakan soal perpustakaan barat bukan hanya di McGill. Tapi beberapa di beberapa perpustakaan yang saya lewati begitu ya. Di McGill maupun di Cornell University, ternyata Cornell juga banyak orang Indonesia. Sekolah di ini, orang-orang Cina-Cina Indonesia. Kenapa di sana? Ya karena di sana ada Asian Studies. Mereka itu serius dalam belajar. Artinya di McGill ada Islamic Studies. Padahal komunitasnya tidak Islam. Mereka bisa memunculkan satu fakultas keislaman. Sementara di Cornell, bagian dari Amerika itu mendirikan Cornell University. Di mana salah satunya adalah tentang Asian Studies. Asian Studies terbesar itu bukan di Asia, tapi di Cornell ini. Makanya orang-orang besar itu. Kalau orang Indonesia atau orang-orang Asia yang ingin belajar tentang Asia sebagai ilmuwan. Itu bukan ke Cina, bukan ke... Tapi di Cornell ini. Dan saya menyaksikan Bapak Profesor Taufik Abduwah itu waktu itu mau mencari informasi tentang Super Semar. Saya bilang, saya ke sini itu bukan mencari apa. Saya mau mencari info tentang Super Semar. Bukan ke Indonesia yang nyarinya. Tapi saya harus ketemu Profesor di sana. Karena dokumennya dan informasinya itu kaya di sana daripada di Indonesia. Yang saya saksikan ketemu Profesor Kehin waktu itu. Katanya ahli Indonesia. Dan buku-buku tentang Asian Studies saya lihat begitu ya. Zaman itu kita belum ada internet ya. Hari ini Presiden pidato, sore dokumen sampai ke sana. Waktu kita heran, oh bisa ya. Zaman sekarang internet. Jadi kita kadang-kadang pidato presiden kita abaikan. Saya itu disimpan pidato presiden Indonesia. Semua dokumennya gitu ya. Sampai majalah kecil untuk pandangan perpustakaan ya. Di Megil itu perpustakaan menyimpan buku aula NO. Itu kadang-kadang kita buang ya. Itu aula, buku berjanji. Itu semua disimpan jadi dokumen-dokumen yang cukup mengikat. Masyarakat ya. Itu disimpan di sana. Sehingga kita gak heran kalau ada orang barat kok ahli NO. Dia bacanya sama membaca aula majalah kecil milho NO. Oh dibaca. Kalau kita kadang-kadang melihat sepintas, glen, gak tahu pikiran-pikiran juga gak mendalam. Jadi perpustakaan itu cukup lengkap. Jadi lengkap ya dan perpustakannya besar, nyaman dan bukanya 24 jam. Jam 1 malam kita bisa baca? Kita masih bisa. Jadi cukup aman. Jadi di sana itu kalau di ruang publik aman. Karena CCTV kan di mana-mana. Zaman itu ya waktu tahun 90 itu kita masuk ke, kita jalan dari kos ke kampus kan lewat lorong. Tapi rasanya gak rasa takut karena terang dan juga ada fasilitas. Artinya kadang-kadang orang bilang wah di negara barat itu ada Islam ya. Padahal tidak muslim. Mungkin dari sisi semacam itu lagi aman gitu ya. Kemudian juga cinta ilmu. Dan fasilitas itu tradisi belajar di sana itu orang yang namanya belajar tidak harus di kampus. Di semua ruang itu orang membaca itu gak malu. Ya karena misalnya kita gak usah di taman, kita nunggu apa istilahnya nunggu makan, nunggu bis, duduk dalam bis. Itu kita tidak mau lu membaca kok segini kan. Gaya, baca ya kok. Itu di ilmuwan kok. Itu kita kadang-kadang ada di, gitu ya. Tadi bukan tradisi belajar. Sehingga kalau kita belajar di tempat orang itu rasanya gaya gitu. Kayak berlebihan gitu ya. Nah misal kita di Pondok, ngelalar. Pak nyanyi kia ini kok. Semacam itu jadi. Mungkin kita ada ya. Kalau sana itu begitu jadi tradisi belajarnya itu dunia belajar bukanlah hanya di kampus. Tapi di semua ruang kita bisa memanfaatkannya. Dan tidak ada orang yang komplain tentang itu. Bahkan itu menjadi kebiasaan yang positif ya. Baik bu. Sarana-sarana juga memungkinkan ya. Kalau kita naik bis, baca buku kan jadi pusing kepala. Karena kan tidak jalan kan juga tidak rata ya. Sehingga itu sarakan. Baik bu. Bisa disimpulkan bahwa orang Indonesia kadang ketika mempelajari Indonesia ini tidak ketemu. Tapi orang luar meskipun dia tidak pernah ke Indonesia. Dia tahu paham seluruh beluh akan. Karena tersedianya referensi. Apalagi kerjasama internet sekarang sudah semakin membuka. Waktu itu kan dapat dikatakan kita belum kenal. Sana sudah mengenal ya. Apalagi sekarang yang kita pun juga sudah kaburkan info seperti ini. Sana seperti apa gitu ya. Itu. Luar biasa. Dan itu juga bukan hanya terjadi waktu itu. Saya membayangkan ke depan itu ilmu akan dikuasai mereka ya. Karena fasilitas. Misalnya Kak Studi-Studi Perempuan. Saya pernah mengikuti seminar nasional tentang perempuan ya di Asia. Itu yang memberi materi itu kebanyakan orang Barat. Ya karena mereka punya fasilitas untuk penelitian. Ya tadi si Profesor Wilhalak saja pernah datang ke Indonesia hanya menuju Minangkabau. Untuk melihat seperti apa sih katanya waris Minangkabau itu perempuan sama atau lebih besar daripada laki-laki. Padahal dia komunitas muslim. Nah saya kan untuk kesana aja. Ya Pak. Mungkin dosen sih kan gak nyanda ya. Laisal pulus. Laisal pulus. Terus kesana itu. Karena waktu itu gaji seorang dosen itu asisteninya 6 ribu dolar. 6 ribu dolar itu berapa? Orang kalau kerja menjadi pembantu. Ya satu jam itu 5 dolar. Kalau satu hari 6 jam itu 30 dolar per hari. Berapa? 10 dolar 150 ribu berarti 500 ribu per hari kerja. Sebagai pembantu hanya babysitter. Per hari? Per hari itu adalah 500 ribu sekitar itu. Dan dibayar cash ya. Sehingga transportasi segala macam bagi mereka lebih mudah. Pembantu pun bisa jalan-jalan. Dan harga barang dapat dikatakan gak jauh dari kita lah. Harga barang itu mendunia. Tapi income gak mendunia. Income itu kita negara gak tau lah. Melihat itu sepertinya kalau begitu nanti penelitian mereka yang menguasai dong. Kalau ada kegiatan mereka datang. Kita gak datang. Mereka bisa publis. Kita gak bisa publis. Misalnya begitu. Dan nyatanya kita kalau melihat di referensi dunia itu. Indonesia itu gak kelihatan. Karena jarang sekali orang publikasi Indonesia pakai bahasa internasional. Yang banyak itu India, Pakistan. Karena bahasa mereka itu hambatan bahasa. Banyak karya-karya besar, pikiran besar itu gak terkomunikasikan ke dunia. Tentang Indonesia. Atau pikiran orang Indonesia. Seperti itu lah. Tantangan ke depan. Setiap mewah. Artinya gak usah khawatir lah. Yang mau belajar ke barat gak masalah. Artinya karena orientalis. Kalau orientalis itu gambarnya kayak Snoghorn Crunch. Itu memang digunakan untuk kepentingan penjajahan. Tapi kalau orientalis me sekarang itu knowledge for knowledge ya. Pengetahuan untuk pengetahuan. Dia mengaktif pada ilmu. Itu yang saya bilang kadang-kadang non-muslim itu mencari makan dari keislaman juga ya. Menjadi ahli islam. Dia bergaji dari tentang islam. Tapi dia sendiri tidak muslim. Jadi begitu. Tapi mohon maaf. Mereka tidak islam fobia? Saya gak tau kalau sekarang ya. Waktu itu menurut saya enggak sih. Cuma sekarang kan isunya. Isunya orang Amerika fobia terhadap islam. Dampak itu ya. Dampak ISIS ya. Dampak islam kalau tampilnya keras. Mas memang akhirnya mungkin masyarakat yang masyarakat kalangan tertentu yang fobia. Sementara mungkin intelektualnya saya kira dia melihat realitasnya. Dan dia tahu kan. Kejadian-kejadian itu kan. Ada something behind ya. Ada invisible hand yang tidak tampak. Mungkin mereka akan tau sesungguh. Tapi pada waktu ibu ke. Pada waktu tahun 92. Sampai 94. Sampai 94. Itu mohon maaf. Perempuan bercadar itu sudah. Ada. Jadi di sana itu kompleks ya. Di sana itu kan menggunakan kayak kemerdekaan. Artinya bebas. Agama itu tidak menjadi urusan publik karena negara sekuler. Itu kan bedanya di situ ya. Sehingga agama itu menjadi ranah pribadi. Dan di sana ya orang Yahudi ya ketemu. Syiah ya ketemu. Orang Mesir ya ketemu. Muslim yang gak kudungan juga banyak. Yang pakai cadar timur tengah juga banyak. Jadi kayak miniatur dunia. Mungkin ya. Ya sama kalau Indonesia sekarang inilah ya. Di studi Islam juga. Ada yang cahaya. Tapi mungkin lebih welcome mereka ya ibu ya orang sana. Artinya kalau kita di Indonesia ini kan kadang-kadang ketika model tampilannya berbeda sudah agak ada jarak gitu kan. Enggak mau komunikasi. Kadang menganggap bahwa eh lo kafir akan seperti itu ibu. Itu akan tergantung pengalaman sejarah dan referensi yang mereka baca ya. Artinya akan semakin banyak membaca semakin banyak mengenal. Ya mungkin mudah-mudahan bukan semakin fobia. Tapi semakin bisa mengenal memang memahami banyak orang ya. Cuma artinya kalau kita lihat di pantai ada orang Arab istrinya cadaran. Itu ya biasa. Dan waktu itu gak ada larangan. Gak tahu kalau perkembangan sekarang ada di Perancis dikabarkan. Itu ada larangan bagian bercadar segala macam. Itu kan karena sejarah tertentu ya. Artinya dalam keadaan normal waktu itu gak ada masalah. Baik ibu terima kasih. Masya Allah luar biasa. Pengalaman dari luar negeri ini. Nah ketika ibu kemudian pulang ke Indonesia. Dengan pengalaman luar negeri yang seperti itu. Lalu apa yang ingin ibu lakukan? Waktu itu yang saya pikirkan Indonesia adalah beda. Tidak semua yang kita miliki dari pengalaman itu bisa kita terapkan. Negara tempat kita kembali misalnya. Ya katakan tradisi berjalan pertama yang pertama kali saya lakukan itu berjalan kaki itu disana kan tradisi masyarakat ya. Orang ke kampus berjalan 3 kilo, 6 kilo itu biasa. Saya bulat-balik 6 kilo jalan. Kalau lagi capek aja naik kereta bawah tanah. Kalau biasa jalan sehat. Apalagi musim es itu kan orang enggak ngeringet ya. Itu ketika saya pulang saya ingin ah ke kampus saya mau jalan kayak dulu karena badan saya sehat. Pak saya dibonseng kan turun kan di pasar kerempiang saja situ di pertigaan itu. Lalu saya beberapa bulan itu saya jalan ke kampus. Sempatah pikir-pikir saya kok sendirian enggak ada temannya. Lalu berubah kan. Bisa yang begitu ya. Berbeda gitu. Tradisi on time. On time itu disana tercipta oleh sistem ya. Karena yang namanya base itu tidak menunggu penumpang. Base itu adalah komitmen pada jam. Oh base ini ya misalnya ke Buara nanti akan ada jam 6, jam 7. Ya jam 6 tepat itu nanti base akan lewat. Ada enggak ada orang dia akan lewat. Nah kalau sini kan enggak bisa. Saya waktu itu kan masih naik kol kuning. Ya kol omrengan ya ke kampus on time. Kadang ada on time dari sini. Tapi dijalankan nunggu penumpang di muka stasiun. Jadi on time itu ada satu yang enggak bisa tiba-tiba. Itu harus ada sistem transportasinya memadai dan sebagainya. Walaupun kita bisa saja sih menciptakan. Cuma dengan berat lah orang untuk bisa on time. Temannya menjadi enggak on time gimana? Walaupun saat on time menjadi budaya. Atau misalnya dulu di pandai. Kalau nanti kalau kesana mandinya enggak usah setiap hari ya. Nanti mandi itu cukup seminggu dua kali. Saya enggak masuk akal. Masa mandi seminggu dua kali? Ternyata benar ya. Kita itu enggak keluar keringat di sana. Sehingga mandi itu ya cukup seminggu dua kali. Itu enggak masalah. Ketika di Indonesia kan banyak penyakit. Ya jadi iklim berbeda. Sistem sosial berbeda. Sampai kemudian ya. Ya dingin dan memang ya kayak Mekah itu kan enggak ada keringat ya. Ya kadang bau wajah ke baju kan. Karena langsung menguap gitu. Dekat sana itu kayak kerupuk juga. Ya artinya buah ada hal-hal yang karena iklim, tradisi, sistem sosial. Saya malah ketika pulang dari sana. Saya kan ingin yang namanya clean government semua itu. Karena kalau di sana itu kan enggak ada pejabat. Terima bayaran itu kan enggak ada. Ya semua itu kan pakai yang namanya pakai mesin semua kan. Misalnya naik kereta, paketnya tiket. Ya kok di sini kan langsung. Saya kan waktu itu pulang di Semarang naik di sekota. Sekota Semarang. Lalu saya itu ditarik aja. Pak mana carcessnya? Aku dibuji satu bandel carcess. Minta carcess obu ini saya beri carcess. Itu lah Indonesia. Maksudnya saya kan bayar ya tuh. Saya kan ada feedback carcess. Karena pembedakan akan mengontrol berapa jumlah penumpang. Itu kan mulai carcess yang terjual. Ya saya lihat satu base itu enggak ada yang dibiarkan carcess. Uang ditarik. Ketika saya minat emak, mana kacess saya? Saya dikasih satu bandel. Pertanda bahwa ini kan begitulah Indonesia. Ngamuk. Tersinggung. Itu misalnya begitulah banyak hal. Ya ternyata tradisi ilmu juga begitu. Kita kadang di kalau misalnya naik di kampus, daftar bukunya ada. Dicari di lockernya enggak ada. Di lockernya enggak ada. Dan buku-buku juga kadang tidak ada buku-buku terbaru. Waktu itu komputer juga belum ada. Dan seterusnya sehingga ya. Ya kalau sekarang sih apa yang saya lihat sekarang itu. Apa yang saya lihat di tahun 92. Di mana para ilmuwan sudah mulai bisa komunikasi. Saya sudah pernah seperti itu. Artinya menggunakan internet. Walaupun sekarang saya mungkin tidak bisa update. Seperti anak-anak muda ya. Seperti macam-macam program. Waktu itu itu yang namanya internetan. Itu gratis enggak bayar ya. Murah sekali. Dan itu cepat bu ya. Ya cepat artinya kan. Ya tadi perpustakaan. Yang belum itu ada tadi adaptasi jam. Ya 24 jam perpustakaan. 24 jam alayanan pinjaman komputer. Ya itu belum. Internet pada waktu 92 itu sudah? Gratis. Sudah gratis. Ada gratis dan cepat. Dan restrik itu waktu itu. Satu bulan rata-rata dipakai murah atau enggak. 25 dolar itu murah sekali. 25 dolar kan 25 ribu zaman sekarang. Artinya fasilitas sosial publik memang bagus. Yang saya lihat juga jaminan sosial. Bagi orang-orang tidak mampu itu juga tertib gitu ya. Orang-orang punya anak yang kita turu sekarang ada BLT segala macam itu. Ya diantaranya begitulah. Terus sistem jaminan kesehatan. Orang yang go internasional itu kan memikirkan asuransi kesehatan itu bisa antar negara. Artinya saya ambilnya ini di masyarakat saja dan seterusnya. Karena tahun ke-2 kebetulan saya tidak tinggal dengan penyakit orang Indonesia. Kalau di luar negeri itu kan sukanya ngumpul. Sehingga jambat ketemu Jawa. Bahasanya akan hilang. Saya tahun pertama dengan orang Indonesia. Tahun ke-2 saya tinggal dengan orang Maroko. Sehingga ya tahulah bagian cerita-cerita bahasa Arab. Bahasa Arabnya jalan sedikit sedikit. Ya seperti itu. Baik, 94 ibu pulang ke Indonesia. Mesti agak sedikit kaget. Lagi ada beda alam. Ada perbedaan. Meskipun orang Indonesia. Dua tahun di sana di upgrade. Kemudian balik ke Indonesia. Pulang sistemnya berubah. Aduh, ini harus upgrade-nya harus turun lagi. Kemudian ibu masuk ke ranah politik tahun berapa? Saya setelah 94 menikah. Kemudian kan murni jadi dosen ya. Kemudian pernah secara formal dimasukkan sebagai pengurus cabang PKB. Cuma karena peraturan menyusul mengatakan pegawai negeri enggak boleh. Jadi pengurus partainya saya mundur. Sudah. Ya sudah. Waktu itu saya enggak pernah mikir politik dan enggak ada proses-proses politik ya. Enggak pernah mikir. Lalu masuk ke politik itu in accident juga. Kebetulan juga. Tadi proses-proses yang saya bilang saya itu enggak pernah mikir. Tadi ada pintu lagi, ada pintu lagi yang enggak pernah saya pikirkan. Jadi kau tahu ada undangan malah Pak Asyib yang mengatakan. Dan ibu ini ada 23 orang yang diundang untuk seleksi wakil bupati. Undangan ke sini saya bilang, saya enggak ahlinya. Saya enggak ikut. Ya pokoknya hormati orang tua datang aja. Saya datang di rumah Pak Dewan Syoro. Ya saya ke sana. Saya perempuan. Diminta ketemu dulu. Saya masih hamil tua waktu itu ya. Kemudian saya langsung menghadap. Saya bilang, saya tidak ahlinya. Monggo, tibuan, paren, geseng, ahli mawon. Ya sudah saya forget. Dua tahun proses itu saya enggak mikir. Karena sudah langsung. Pertanyaan menyatakan. Saya datang menghormati yang mengundang. Dan saya tidak bidangnya. Saya serahkan pada yang ahli saja. Karena di situ sudah banyak. Apa isilahnya politisi-politisi PKP yang. Sudah lebih dulu jalan. Sudah lebih dulu jalan. Pada waktu itu yang nelpon Pak Kajimun M. Salah satu Dewan Syoro PKP. Ini sudah hari terakhir. Panjenengan di Suwon maju. Karena kita kesimpulannya akhirnya seperti itu. Semacam itulah. Padahal hari terakhir. Saya enggak tahu. Apa isilahnya. Apa ini enggak tahulah tadi. Sekolah ya bismillah pokoknya. Hidup terus adaptasi pada keadaan yang kita hadapi. Ya karena enggak mau. Enggak mau. Akhirnya nanti pagi. Dengan ngambil dokumen di kantor Dewan. Saya langsung ke sana. Ya saya juga saya urus sendiri. Pak Kaji juga. Udah sebuah konolah. Aku nyobor Dewan. Ngambil dokumen. Datang ke kantor Dewan. Ternyata betul itu harus mengisi itu. Begitu prosesnya. Jadi enggak ada. Apa isilahnya. Saya harus. Keinginan. Maksudnya. Apa jenis-enis. Dari tahap ke tahap ke politik itu enggak ada. Jadi tiba-tiba saja. Telepon itu datang jam 3 malam. Padahal saya harus izin pada kepala kantor ya. Yang pada ketua setain. Ya saya telpon Pak Kaji Rosygin. Pak Rosygin Tiaman waktu itu. Yaitu pagi dan diizinkan. Dan lalu begitu cepat. Artinya basic-basically panjin dengan orang pendidikan ya. Ya pendidikan ya. Waktu itu mungkin ya. Karena lagi isu gender perempuan. Itu kan juga. Mungkin enggak tahulah. Pada waktu itu memang masih. Ya kan reformasi-reformasi itu kan sekaligus juga proses demokrasi di semua lini. Termasuk adalah hubungan laki-laki perempuan segala macam. Ya termasuk isu tentang keadilan gender segala macam itu kan. Dan mungkin itu yang tahu pertimbangannya ya yang menelpon saya itu yang rapat itu. Waktu itu kemudian masuk dan jadi. Dan kan ada proses politik di internal. Cuman waktu itu kan memang yang memilihkan DPR dan dikondisikan oleh partai. Sehingga saya belum tahu yang milih saya siapa. Saya datang sebagai penduduk baru. Itu keadaannya kadang-kadang kita harus menghadapi hal yang kita belum ya pernah mengalami. Ya tapi saya kira dengan dukungan banyak teman semuanya semua berjalan. Jadi bupati. Jadi bupati itu wakil dulu ya. Kemudian kan wakil itu biasa seringnya kan enggak di-enggak ngerjakan kantor lah yang jalan kantor kan bupatinya. Sehingga wakil bupati kan rotuk legu cerita. Legu kan uangnya oh senangnya kan kumpulan-kumpulan itu akhirnya kan kita sering diundang. Diundang oleh fatahat muslimat itulah secara tidak langsung ternyata menjadi semacam sosialisasi bertahap ya. Saya juga belum ngarang nanti gimana ini enggak tahu prosesnya. Nah ternyata undang-undang mengatakan untuk tahun berikutnya pilihan kepala daerah itu pilihan langsung masyarakat. Bisa dibayangkan saya sudah ya Pak bidir-bidir kesana kemari akibat di kantor wakil bupati itu. Kosong. Kebanyakan kan yang teratangan ke nomor satunya ya akhirnya kan prosesnya begitu lalu kan waktu itu musyawaranya pakai ranting ya. Kita meletak rekaman kali ibu. Waktu itu rapat musyawaranya ranting ya seluruh Kabupaten Pekalongan dan menghasilkan begitulah hasil dimana saya harus melanjutkan di politik lagi dan waktu itu untungnya saya masih apa saya menggunakan peratur masih menggunakan peraturan lama dimana pegawai negeri boleh masuk ke politik dengan cara izin. Sebenarnya saya izin lima tahun izin lagi sampai akhirnya 10 tahun dan di tahun berikutnya sudah berubah sudah harus keluar dari bupati. Berarti jalan dari wakil naik ke bupati terus nyalon lagi nih ya nyalon lagi nggak jadi pernah jadi pernah tidak ya dua-duanya. Tapi paling tidak sudah berikutnya itu sudah banyak monipolitik sebelumnya kan kita masih belum begitu. Tapi paling tidak Panjendengan sudah membuktikan bahwa perempuan Pekalongan bisa jadi bupati. Iya karena peraturan memungkinkan dan juga masyarakatnya kondusif untuk itu karena nggak semua daerah begitu kan. Dan mungkin pada waktu itu banyak warga yang kaget mesti dengan Panjendengan. Artinya dengan background pendidikan Panjendengan kemudian pengalaman-pengalaman pendidikan dan hidup di luar negeri ini kan saya pikir menjadi satu sangu yang luar biasa. Baik ibu karena sudah hampir duhur. Enggak apa-apa sih munggu. Banyak sekali. Mungkin ending lah apa yang bisa ibu sampaikan kepada saya sebagai generasi muda dan kepada teman-teman kedai bincang yang lain. Supaya ilmu dan wawasan dan pengalaman Panjendengan bisa kami getok tular bisa kami laksanakan. Saya kira yang pertama apa yang sudah dirintis oleh Pak Kiai Ma'rufi ini dilanjutkan. Saya sangat apresiasi karena ini bisa mengkomunikasikan satu sama lain, bisa sharing pengalaman, bisa silaturahim dan bisa untuk kontribusi. Kita jangan hanya menjadi konsumen di dalam era digital seperti ini ya. Karena kita terus terang masih kurang lah untuk bisa mengisi ruang seperti ini. Perbanyak untuk bisa kontribusi di era digital sehingga ada keseimbangan. Karena pada akhirnya orang itu kan seperti apa yang dia terima dari orang lain. Artinya dalam teori sosiologi kan ada yang namanya interaksionisme simbolik. Orang itu akan tergantung dari mana dia menerima info. Nah maka info ini kalau hanya sepihak ya dia dapatnya itu. Tapi kalau kita bisa ada keseimbangan ya itu. Nah itu ya saya kira untuk ke arah situ. Walaupun mungkin awal berbicara profil. Kan belum bicara soal ide-ide gitu. Belum. Pembangunan, keislaman, sekalian kandaya. Nanti ada the next lah. Berprofil pengenalan. Masalahnya ini sung anubu, istimewa gitu loh. Nanti kan kita ngobrol lagi dengan tema-tema yang. Ya, pendidikan segala macam. Maksudnya kan dapat nanti dibuat klasifikasi ya. Bicara pendidikan, bicara hukum, bicara apa gitu. Kita untuk bisa sharing. Karena zaman sekarang untuk offline itu rasanya juga. Masiswa saja kalau suruh ayo kita ketemu rasanya. Yang daftar itu sedikit ya. Berarti orang sudah nyaman dengan seperti ini ya. Yang kedua saya kira baik laki-laki dan perempuan sekarang. Dan keperempuanan misalnya ya. Kita sekarang masuk ke era demokrasi. Dimana demokrasi bukan sekedar bermakna politik. Yang orang itu punya hak dan kewajiban menoblos atau ditoblos ya. Dipilih atau memilih. Tetapi demokrasi juga mengandung pengertian. Semua komunitas itu sama di muka hukum. Ya, masyarakat itu yang ada di sebuah negara adalah sebagai warga negara. Yang mendapat kelayanan dan akses ya. Serta ya tadi perlindungan hukum yang sama. Dalam hal ini barangkali melihat perempuan itu semacam melihat minoritas ya. Jadi isu-isu perempuan ini berjara ke perempuanan ya. Perempuan di hadapan laki-laki itu seperti orang kulit hitam di hadapan orang kulit putih. Seperti buruh di hadapan majikan. Seperti anak di muka orang. Dulunya begitu ya prosesnya ya. Jadi minoritas di hadapan mayoritas. Jadi sebuah komunitas yang di samping komunitas yang lainnya lebih kuat. Sehingga dia sifatnya seperti superdinat atau di bawah. Demokrasi ini sebenarnya menempatkan ini setara. Setara itu ukurannya bukan karena sudah ada bupati. Karena itu mungkin perseorangan ya. Tapi ini adalah sebuah komunitas. Bagaimana cara satu sama lain kita laki-laki perempuan itu adalah memiliki cara pandang yang egaliter. Iya kamu perempuan di dunia publik kamu punya hak untuk silahkan memilih apa. Bukan perempuan itu didorong untuk keluar. Bukan. Tapi perempuan itu diberi ruang. Dia mau berekspresi dalam pilihan di bidang apa silahkan. Tidak ada lagi alasan. Kamu perempuan aja jangan masuk politik. Itu namanya kan dia membatas. Dulu kan perempuan itu domestik laki-laki publik. Sekarang itu semua akses dibuka di muka hukum sama. Dan saya kira kamu perempuan sendiri juga perlu memajukan diri. Jangan hanya ada peluang tapi tidak mengisi. Walaupun pada akhirnya adalah pilihan. Pilihan itu artinya ya. Ya kalau kamu mau ada. Tapi mungkin perempuan tidak mau karena sebuah pertimbangan. Tidak masalah. Yang penting dia tidak ditutup aksesnya. Ada begitu ya. Orang ada yang memahami kan. Apa-apa. Kenapa. Dia milihnya begitu. Dia nyaman di situ tidak masalah. Tapi tidaklah ada. Dalam hal ini dalil yang kita gunakan. Tidak pakai arhijalu kewamun al-musuh. Itu domestik ya. Sama kayaknya yang al-mu'minun awal mu'minah. Tuba'uduhum awliya'ubakudin itu loh ya. Ya mu'min. Laki-laki main perempuan itu kita saling bergandeng tangan dalam urusan publik. Banyak urusan publik yang bisa kita kerjakan. Nah ya mungkin laki-laki perempuan punya kebiasaan yang berbeda. Mari kebiasaan itu kita integrasikan. Kita mitrakan ya. Laki-laki ambil bagian apa. Perempuan bagian apa. Ya sehingga tidak harus. Kesetaraan tidak harus sama. Saya kira perempuan juga tidak mau suruh becak. Atau mengerjakan hal-hal yang tidak cocok ya. Jadi ambil yang proporsional untuk perempuan. Ambil yang mana monggo. Seperti itu. Tapi ada ruang seperti itu. Tadi artinya kita demokrasi sekarang itu memperlakukan orang dengan hormat ya. Artinya yang minoritas, yang mayoritas, yang perempuan, yang laki-laki, yang kaum buruh. Yang majikan itu disetarakan penghormatannya kepada kemanusiaan itu sama. Dan ini segera menjadi, ya termasuk tolok ukur global. Global itu rasionalitas, empirisme, dan harm. Ya jadi sekarang ini kan kita secara global semua itu sudah menggunakan ukuran demokrasi. Ya yang dulu sebagian-sebagian masyarakat sudah pernah dijadikan lapis dua itu sekarang kan sudah sama. Dan ini bukan produk barat sebenarnya. Bukan hanya ada di barat, di timur juga sudah. Karena yang namanya egalitarianisme, kebersamaan, kesetaraan warga di hadapan hukum itu kan sejak Turgi mengalami tanedimat. Tanedimat itu yang dibungkar utama kan sebenarnya milah sistem. Jadi agama Islam Muslim yang mayoritas, yang tadinya mensubordinasikan yang non-Muslim, itu kan kemudian menjadi sekarang tidak berbasis agama tapi berbasis citizenship atau keluarga negaraan. Jadi kita itu sama-sama warga negara. Hormati orang karena sebagai warga negara beda itu ya gimana ya sudah menjadi pinjaka tunggal ika. Demokrasi terletak pada tadi diantaranya kesederajatan warga negara di hadapan hukum atau di hadapan negara. Kemudian berikutnya adalah tolok ukurnya adalah rasionalitas empirisme dan hal. Rasionalitas empirisme itu dapat dikatakan sebagai tolok ukur ilmiah. Ilmiah itu kan rasional ya. Hal-hal yang tidak rasional, rasional itu adalah ada teorinya, ada ya rujukan yang dapat dipertanggungjawabkan gitu ya. Jadi hal-hal yang tidak jelas tolok ukurnya ini kan ya ada, cuman kurang bisa dipakai dalam ukuran publik. Misalnya ada seseorang berawasan karena dapat-dapat, dapat impian, ngimpi atau apa harus begini-begini ya itu kan. Tidak bisa menjadi argumen orang berbuat atau dibenarkan berbuat begitu kan semua tolok ukurnya kan. Kan untuk tolok ukurnya ilmu lah, tolok ukurnya ilmiah, yang kedua adalah hak asesi manusia. Ham itu tidak sama antara ham islam dengan ham islamnya barat ya, kita kan ada batasnya. Tapi secara umum ham itu juga islami karena ya masalah untuk kuliah itu kan dikasarnya isinya kan hak asesi manusia. Saya kira itu artinya kita untuk bisa saling menghormati laki-laki perempuan, sangat menghargai saya karena perempuan pun juga diakseskan. Baik pemeriksa, kebrolan saya dengan beliau, Ibu Hajah, Dr. Siti Komariah, kita cukupkan sampai di sini dulu lah. Karena waktunya juga sudah hampir buhur. Ada satu pesan menarik yang beliau sampaikan. Dan kemudian saya ambilkan satu al-hadis ma'akramun nisa' illa karim wa ma'ahannahunna illa la'im. Artinya bahwa kalau laki-laki ingin mulia, maka harus bisa memuliakan perempuan. Wah terima kasih dalilnya. Kalau yang ngomong Pak Kiyai mantep ya. Dan kalau laki-laki ingin dihinakan oleh Allah, maka silahkan Anda menghinakan perempuan. Ini dalil sering dikatakan oleh Gusmus, Mbak Mustafa Bisri, beliau sering mengatakan, Ma'akramun nisa' illa karim wa ma'ahannahunna illa la'im. Dan almarhum, alma'ufurlah, Mbak Yemah Rus Ali juga pernah mengatakan seperti itu. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Marus. Terima kasih.